Ruang tahanan di lapas tewaan Bitung yang ditetapkan sebagai kamar bebas asap rokok telah dirismikan oleh Kepala Divisi Pemasyarakatan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Utara. Dua ruang tahanan bebas asap rokok ini akan dihuni oleh 22 warga binaan yang tidak merokok. Menurut Kepala Divisi Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Utara Bambang, kamar tahanan bebas asap rokok ini akan dibangun di seluruh lapas yang ada di Sulawesi Utara dan ini adalah bentuk layanan berbasis HAM. Jadi kabar ini adalah singkatan dari kamar bebas dari asap rokok. Bahwa ini kita lakukan secara seretak di seluruh lapas dan rutan di Sulawesi Utara. Kenapa harus ada kabar atau kamar bebas dari asap rokok? Ini adalah bentuk layanan berbasis HAM. Manakala ada perokok dan yang bukan perokok, kita sama-sama hargai hak-hak mereka. Jadi bagaimana tersiksanya warga binaan yang tidak merokok dia harus bergabung dengan warga binaan lain dalam satu kamar di tempat itu dan dengan penuh asap rokok. Nah karena landasan itulah kita berinovasi memberikan hak yang sama untuk warga binaan yang lain dengan menyediakan kamar bebas dari asap rokok ini. Sementara warga binaan yang tidak berokok mengaku merasa nyaman karena bebas dari asap rokok yang dinilai mengganggu kesehatan. Selama ini yang kami rasakan kalau kita bergabung dengan orang yang merokok merasa tidak nyaman Pak. Dengan adanya kamar bebas asap rokok ini bagaimana? Dengan adanya kamar bebas asap rokok ini kami sangat merasa nyaman. Lapas tewaan Bitung berencana akan menambah sejumlah kamar tahanan bebas asap rokok sebagai upaya penerapan hidup sehat di lingkungan lapas.